Hai dan benar saja dugaan saya ya Allah pakai ini ya minyak kayu putih sama tisu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kan kawan Masih dengan saya teknis ya amatir nah di video kali ini disini saya kedatangan sebuah kalkulator teman-teman ya jadi kalkulatornya itu kata yang punya rusak teman-teman jadi kita akan coba lihat kondisi kalkulatornya seperti apa yuk kita lihat dulu nah jadi ini kalkulatornya ya kita buka dulu ini dia ambil wih keluarin dulu ya Nah kalkulatornya seperti ini Oh ini kalkulator yang bisa dikasih kertas temen-temen jadi misalnya kita kalau sudah selesai nulis catatan-catatan itu bisa keluar dari sini kalau nggak salah ya Nah iya dari sini Hai nah ini ya ini kata yang punya itu bagian tombol ini plus dan sama dengannya ini itu aneh teman-teman kita on kan dulu on off-nya di sebelah sini ya Oke udah on kan misalnya kita tambah ini ya kita tambah nah dia nggak bisa anu teman-teman kecuali kalau kita tekan baru anu mau ya nih baru dia biasanya kan kalau gini dia bisa ngasihkan sama dengan atau tambah tapi ini harus ditekan dulu temen-temen jadi ini kita akan coba bongkar mungkin bagian tombolnya di sebelah sini ini memakai tanggiri ada macet agak goyang nih juga jadi kita akan coba bongkar dulu dan nanti saya akan videokan lagi ya mantap nah jadi setelah beberapa waktu beberapa saat ini tak bongkar ya tak lepas jadi ininya kotor sekali ini temen-temen kita buka aja dulu bautnya oke kita coba buka bismillahirrahmanirrahim pelan-pelan ya soalnya kita mau lihat tombolnya teman-teman siapa tahu kalau tombolnya kotor atau gimana dan benar saja dugaan saya ya Allah kotor semua temen-temen ya ini temen-temen bisa lihat ini ya wow amazing oke jadi ini mau tak bersihkan dulu temen-temen ininya juga kipet-kipetnya ini juga ya wow temen-temen wow ya Allah oke 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 jadi ini mau tak bersihkan dulu temen-temen jadi mungkin videonya akan saya sedikit percepat ya atau saya potong jadi kotornya bisa diduga ya jadi mau tak lepas dulu ini oke jadi seperti ini ya kita bersihkan dulu nanti kita coba lagi mudah-mudahan bisa berhasil nah oke temen-temen jadi untuk ininya saya coba bersihkan pakai ini ya minyak kayu putih sama tisu jadi selain pakai minyak kayu putih temen-temen bisa pakai thinner ya kita tuangin di sini minyak kayu putihnya terus kita lap bagian ininya PCB nya ya pelan-pelan tuh kotornya kita lap pelan-pelan ya ini benar-benar kotor temen-temen oke sekarang udah agak mendingan terus kita bisa pasang lagi ke sini mudah-mudahan bisa berfungsi dengan normal lagi temen-temen ya oke bismillahirrahmanirrahim pelan-pelan jadi LCD nya ini tempatnya di sini LCD nya di bawah sini ini ini di sebelah sini kita paskan ya nah oke temen-temen tadi agak masih macet ya terus saya bersihkan lagi ini kita coba lagi ini posisi sudah on ya sebentar ini jatuh apa buat mengandung mesinnya jatuh oke gak apa-apa kita coba 1 2 3 tambah 4 5 6 hasilnya 5 7 9 oke coba yang lainnya 1 4 5 dikurang 1 2 3 sama dengan min 2 2 1 2 3 kita hapus bisa 7 8 9 tambah 1 oke mantap bisa temen-temen ya Alhamdulillah wih sudah normal ternyata masalahnya itu ada pada bagian tombolnya temen-temen jadi tombolnya kotor sudah kita bersihkan terus kita bersihkan pakai minyak kayu putih juga dan Alhamdulillah tombolnya sekarang sudah berfungsi dengan normal ini kita kita rakit dulu temen-temen nanti kita coba lagi nah oke temen-temen jadi sudah tak rakit lagi ya sudah tak pasang lagi kita coba nyalakan lagi tuh aktif ya kita coba 1 2 3 tambah 6 sama dengan nah Alhamdulillah ini sudah mulai enakan temen-temen daripada yang sebelumnya itu kita perlu nekan bener-bener nekan dulu baru bisa ini dikurang 2 2 2 sama dengan 2 3 4 5 6 9 oke normal oke terus tombolnya normal juga oke normal Alhamdulillah normal semua temen-temen eh Alhamdulillah normal semua temen-temen ya jadi mungkin kalau temen-temen yang punya kerusakan yang sama misalnya tombolnya macet ya tombol yang mana aja itu temen-temen bisa bongkar dan bisa lakukan seperti cara yang setelah saya lakukan tadi ini mereknya Casio temen-temen ya saya tadi lupa nyebutin mereknya Casio dan nomor serinya HR 100 tm jadi Alhamdulillah sudah berfungsi dengan normal dan bisa dipakai lagi kebetulan ini sering dipakai untuk di toko temen-temen jadi buat ngitung berapa jumlah uang yang harus dibayar jadi mungkin seperti itu temen-temen jadi kita sudah berhasil apa ya istilahnya sudah berhasil membuat fungsi tombol ini seperti pada fungsi pada umumnya kita pakai cukup menggunakan apa ini namanya minyak kai putih ya minyak kai putih buat membersihkan ininya nah oke temen-temen mungkin cukup sekian apabila temen-temen ataupun yang lainnya punya kerusakan yang sama seperti ini bisa diikuti cara yang setelah saya lakukan dan bisa temen-temen share juga ke yang lainnya supaya yang lainnya juga bisa tahu dan bisa bermanfaat juga nah oke temen-temen mungkin cukup sekian apabila ada salah kata saya minta maaf saya undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you